Penyanyi Andika Mahesa atau juga dikenal Andika Kangen Band melayangkan somasi kepada Triswaka. Somasi terbuka ini dilayangkan setelah video Triswaka dan Zinidin Zidane menyanyikan lagu Kangen Band sembari tertawa seolah mengecek song vokalis. Sosok Andika pun kini disorot oleh publik. Akibat video parodi Triswaka dan Zinidin Zidane, Andika Kangen Band klaim mengalami kerugian. Wayan Saka kuasa hukum Andika menerangkan lagu penantian yang tertunda dibuat dengan usaha keras. Akab tetapi malah dijadikan bahan bercandaan oleh Triswaka dan Zinidin Zidane. Meski demikian Triswaka telah meminta maaf kepada Andika Mahesa melalui video di akun Instagramnya pada Sabtu 23 April 2022. Lewat postingan video singkat itu Triswaka berharap Andika Kangen Band dan Rizal Armada dapat memaafkan kesalahannya. Diketahui Andika Mahesa berasal dari Bandar Lampung. Namanya Melambung saat membentuk grup Kangen Band pada 2005. Band ini beranggotakan Andika, Dodi, Tama, Lim, Bebe, dan Izi. Di bawah nama Kangen Band, mereka mulai merilis album pada tahun 2007. Nama mereka langsung meroket dengan lagu-lagu yang easy listening dan mudah melekat diingatan orang. Pada Juni 2012, Andika Mahesa memutuskan keluar dari Band dan membesarkan namanya sendiri. Sebelumnya Andika juga pernah ditahan karena narkoba pada Juni 2011. Mantan personil Kangen Band ini juga terkenal karena sering gonta-ganti pasangan yang ternyata hanya settingan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!